Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang saya akan bahas tentang materi tipe data array di Kotlin. Nah, tipe data array ini, kalau di bahasa Indonesia kan, ini nama tipe datanya adalah tipe data larik. Ya, emang sebenarnya nggak enak sih ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau dalam istilah bahasa Inggris lebih enak, kita pakai istilah Inggrisnya yaitu array. Nah, pertanyaannya apa itu array? Array itu adalah tipe data yang berisikan kumpulan data. Jadi, ada satu tipe data yang isinya itu kumpulan data. Nah, itu kita sebut namanya adalah array. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman berasal dari JavaScript atau PHP, itu kan biasanya array itu bisa nampung data apapun ya. Nah, kalau di Kotlin nggak seperti itu. Kotlin itu mirip kayak Java. Jadi, dia kalau kita bikin array atau untuk nampung data, dia cuma bisa nampung data dengan tipe yang sama. Jadi, kalau misalnya tipe datanya string, ya cuma bisa array-nya string gitu ya, ya cuma bisa nampung data string doang. Kalau array-nya integer atau long, ya pokoknya sama. Nggak bisa beda. Nggak bisa kita bikin array, terus isi string, isi integer itu nggak bisa. Jadi, harus datanya sama. Nah, tipe data array di Kotlin direpresentasikan dengan kata kunci array. Jadi, katanya array. Nah, ini contohnya. Jadi, contohnya kita bikin variable members. Terus, kalau kita mau bikin array, kita pakai tipe datanya array. Lalu, di sini pakai kurung kurang dari, di sininya lebih dari. Nah, ini namanya Diamond Operation. Tapi, ini masuknya sebenarnya Java, sorry, bukan Java ya, Kotlin Generic. Cuma, kita nggak akan bahas ini, nanti ada materi sendiri khusus dengan Kotlin Generic. Nah, sekarang mungkin teman-teman ya, langsung terima bulat-bulat aja. Jadi, cara bikin array-nya seperti ini. Array, terus kurang dari di sini, tinggal masukkan tipe datanya, terus lebih dari di sini. Jadi, ditutup ya, kayak Diamond. Diamond, gitu ya. Nah, terus untuk inisialisasi datanya, kita bisa menggunakan sama dengan, di sini array.op. Ada function yang namanya array.op. Lalu, di sini tinggal kita masukkan. Bebas, berapapun itu. Kalau misalnya ini string, maka yang dimasukkan harus string. Kalau ini byte, yang dimasukkan harus byte. Kalau ini integer, yang dimasukkan harus integer juga. Biar lebih enak, kita langsung praktekkan. di sini kita bikin file namanya array. Oke. Kita bikin main function. Oke. Pertama misalnya, var names ya. Array string. Nah, di sini jadi kita pakainya array.op. Ini, teman-teman boleh bebas masukin berapapun itu. Misalnya, echo.joko.buddy. Nah, kalau kita print line. Names. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Memang tidak bisa dibaca sih. Cuma nanti pertanyaannya, nah, kalau saya pengen mengakses data array-nya ini, gimana? Data yang echo ini, yang joko, yang buddy. Nah, kita bahas juga. Nah, di array itu ada istilahnya index. Jadi, data yang kita masukkan ke dalam array, itu diaksesnya menggunakan index. Nah, contohnya misalnya, kalau misalnya tadi kita udah masukkan data gitu ya, misal aja ada datanya echo, terus kita masukkan kurniawan, terus kan eddy, maka urutan ini, ini direpresentasikan melalui index. Jadi, tiap data yang kita masukkan, maka ada index-nya. Nah, index-nya itu mirip hampir sama kayak semua bahasa pemograman ya, rata-rata. Kayak Java, C++, JavaScript, PHP. Itu selalu dimulai dari 0. Jadi, index pertama itu 0. Beda mungkin kayak bahasa pemograman Pascal ya, kalau Pascal itu dimulai dari 1. Nah, kalau ini 0. Jadi, ketika saya masukkan echo, data index-nya adalah 0. Ketika saya masukkan kurniawan, data index-nya 1. Ketika memasukkan Kennedy, data index-nya adalah 2. Jadi, perlu diingat ya, urutannya 0, 1, 2. Jadi, kalau ada 3 data, berarti index terakhirnya adalah 2. Jadi, index terakhir itu selalu jumlah data dikurangi 1. Jumlah data-nya 3 dikurangi 1, 2. Next. Nah, ini. Array itu punya banyak function atau operasi, di mana ini beberapa operasi yang bisa kita gunakan untuk mengakses data yang ada di dalam array, atau juga mengubah data yang ada di dalam array. Nah, contohnya. Di sini adalah size. Jadi, ada operasi namanya size. Size itu digunakan untuk mendapatkan panjang array. Jadi, kalau kita pengen tahu data array ini ada berapa jumlahnya gitu ya, kita bisa memanggil operasi yang namanya size. Ini digunakan untuk dapat panjang array-nya. Otomatis nanti return-nya 3. Nah, untuk mendapatkan data array di posisi index keberapa, itu kita bisa menggunakan operasi get, terus dimasukkan index-nya. Kalau index-nya 0, berarti saya akan dapat di sini echo. Kalau index-nya 1, kurniawan. 2, Kennedy. Kalau di luar ini, contohnya saya masukkan negatif 1 atau 3, itu dia akan kena error. Jadi, pasti error kalau di luar itu. Nah, atau, kalau misalnya teman-teman berasal dari bahasa programan yang lain, yang udah biasa mengakses array-nya itu pakai tanda matrik gini ya, tanda kurung kotak seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa juga menggunakan kurung kotak seperti ini, terus masukkan index-nya. Ini sama untuk mendapatkan data juga. Jadi, kalau teman-teman biasa berasal dari Java, C++ gitu ya, atau PHP, JavaScript itu bisa menggunakan seperti ini juga. Jadi, nggak harus pakai get ya, bisa pakai ini. Nah, untuk mengubah gimana? Untuk mengubah bisa kayak gini juga, buat set, operasinya namanya set, terus index keberapa mau diubah menjadi nilainya apa. Kalau untuk mengubah pakai yang hampir sama kayak bahasa programan lain, kita bisa mengasukkan matrik, masukkan index keberapa, sama dengan value yang barunya itu apa. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalau saya masukkan echo, joko, budi gitu ya, terus saya mau mengakses yang echo, saya pakainya members 0. Atau bisa pakai members.get. Jadi, bisa get, bisa tanda matrik seperti ini. Jadi, bebas ya. Kalau kita mau mengubah seperti ini, members.set 0. Pertanyaannya, loh, ini kan file, kok datanya bisa berubah? Ingat, file itu mengubah si variabelnya, bukan mengubah isi datanya. Jadi, kita nggak bisa ngerubah variabelnya, tapi kalau data di dalamnya itu bisa dirubah, terserah. Nah, untuk lebih enak, biar langsung dipraktikan aja. Jadi, ini kan file, oh, sorry, ini file ya, harusnya file. Nah, kalau ini saya rubah, ini bisa nih. Contohnya, saya mau print 0 ya. Ini harusnya keluarnya echo. Nah, di sini saya bisa rubah name, set, misalnya 0 menjadi Rudy. Kalau saya running lagi, hasilnya berubah menjadi Rudy. Nah, pertanyaannya mungkin, loh, kok bisa dirubah ya? Kan ini file. Ingat, file itu yang tidak bisa dilakukan di file, file itu merubah si variabel names-nya. Kalau merubah isi array-nya itu nggak ada masalah. Jadi, kalau misalnya kita rubah names-nya, names sama dengan array baru gitu ya. Nah, ini nggak bisa, karena ini adalah file. tapi kalau merubah isinya itu boleh. Jadi, jangan salah ya, jangan gara-gara ini file berarti array-nya nggak bisa dirubah, isi datanya nggak. Kita masih bisa rubah. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau mengakses atau ini saya komen bisa menggunakan names 0 sama dengan Rudy seperti ini. Ini hasilnya sama aja. Jadi, itu data array. Jadi, nggak cuma hanya names, kita bisa juga, ah, sorry, nggak cuma string, kita apapun itu. Jadi, contohnya file nilai gitu ya. Nilai, array integer, sama dengan array of, misalnya 10, 9, 8, nah, ini juga bisa. print line, kalau kita pengen lihat nilainya, nilai ke 0 gitu ya, nilai ke 1, nilai ke 2, ini bisa seperti ini. Hasilnya, nah, seperti ini. Next. Nah, sebelumnya, array yang kita bikin sebelumnya itu dia nggak boleh 0. Kalau kita memasukkan 0, itu otomatis error. Jadi, kalau misalnya yang sebelumnya kita masukkan 0, itu error. Jadi, kalau misalnya di sini, saya ganti menjadi 0 gitu ya. Sorry. 0. Nah, ini error, lihat. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena tipe datanya di sini string. Jadi, dan di sini nggak boleh 0. Jadi, kalau kita masukkan 0, ini nggak boleh. Jadi, silahnya itu, kalau kita mau ngehapus datanya itu nggak bisa dihapus. Dan ukuran array itu udah fix. Kalau kita udah bikin, array-nya ukurannya di sini kan, ukurannya 3 gitu ya. Itu fix. Sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kalau kita mau bikin array-nya itu boleh 0, itu kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi, string tanda tanya. Ini boleh 0. Nah, kalau kita boleh 0 seperti ini, maka kita bisa menggunakan array of 0. Terus, dimasukkan ukuran array-nya mau berapa. Nah, jadi kalau misalnya kita, ini kan nggak boleh ya. Saya balikin lagi. Kita bikin di sini, file members gitu ya. Array, string, ini misalnya boleh 0. Kita tinggal termasukkan tanda tanya seperti ini. Jadi, di sini sama dengan array of 0. Terus, kalau misalnya bikin array, itu wajib diisi jumlah panjangnya. Jadi, kalau misalnya panjangnya 10, kita masukkan angka 10. Nah, dengan begitu, kalau misalnya saya print members ke 0 ya, kita lihat hasilnya. Dia hasilnya 0. Jadi, karena nggak ada ya, kita belum masukkan datanya apapun di sini. Nah, jadi kita harus memasukkan datanya satu per satu. Misalnya, members 0 sama dengan echo. Anggap aja echo dulu semuanya. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau di sini misalnya 5 aja ya, biar nggak kepanjangan. Jadi, cuma sampai 4 seperti ini. Kalau kita running ulang, hasilnya echo. Nah, gimana kalau misalnya saya set, ini 5. Padahal kan panjangnya 5. Harusnya yang terakhir itu cuma 4. Nah, hasilnya adalah, error. Ya. Errornya array index out of bond. Jadi, index, kita meng-set index ke 5, tapi ternyata panjangnya cuma 5. Jadi, harusnya yang terakhir itu cuma boleh sampai 4. Jadi, hati-hati ya, array itu tidak dinamis. Jadi, maksudnya tidak dinamis itu, ukurannya nggak nambah terus. Jadi, kalau kita udah dari awal define 5, berarti cuma maksimal 5. Nggak bisa ngurang lagi. Bahkan nggak bisa dikurangi juga. Jadi, nggak ada operasi untuk menghapus data yang di array. Jadi, kalaupun kita jadikan 0, eh, 0, sorry ya. 0, ini length-nya, sorry, kok length sih? Size. Size-nya, kalau kita cek, itu akan tetap 5. Jadi, bukan berarti kalau kita jadi 0, size-nya jadi 4. Itu nggak. Tetap 5. Jadi, hati-hati. Terus, ada nggak tipe data yang kita bisa nambahin sesuka kita, terus kita bisa ngapus juga. Nah, itu ada sebenarnya. Namanya list ya. Cuma kita nggak bahas di sini. Karena itu udah masuk ke struktur data. Dan itu nanti kita akan bahas di materi tentang Kotlin Collection. Nah, itu sekarang kita nggak akan bahas itu. Jadi, kita akan bahas tentang basic tipe datanya dulu, yaitu array. Jadi, seperti ini ya. Kalau kita mau bikin array yang bisa 0. Oke, mungkin sekian tentang array. Next-nya kita akan bahas tentang tipe data range.